Rumah di tengah sawah Bab 30, Perasaan Sebenarnya Hari berganti hari, aku mulai lupa dengan kejadian-kejadian mistis yang menimpaku. Pikiranku beberapa hari ini teralihkan oleh kegalauan, patah hati. Namun, hari ini aku jajan dengan Li Wo, yang katanya mau datang ke rumah. Nah, meskipun sudah hampir satu bulan semenjak aku kecelakaan, gak ada kejadian yang aneh-aneh lagi, aku merasa aku gak boleh terlena. Aku merasa perlu untuk memastikan bahwa rumahku ini baik-baik saja. Biar bagaimanapun, mimpi ketika aku di rumah sakit waktu itu terasa sangat nyata. Aku masih sangat hafal dengan setiap detailnya. Aku merasa perlu untuk ngobrol dengan Li Wo. Suara motor terdengar di depan rumah. Kuliat Feby datang sendirian. Kali ini, dia datang memakai kaos kuning lengan panjang, dengan celanan jeans, dengan diasan wajah yang cukup menor. Junjur, sebenarnya gadis ini cantik dan manis. Banyak cowok yang luar sana yang naksir padanya. Namun, bagiku dia belum bisa mengalahkan Ernie di hatiku. Poin plus Ernie bagiku adalah kenaturalannya. Ernie tanpa dandanan pun akan terlihat sangat luar biasa. Kemarin, aku sempat berpikir untuk mencoba lebih dekat dengan Feby untuk melupakan Ernie. Tapi, entahlah, hati ini masih sangat terikat dengan sosok Ernie. Hei, kok sendirian? Tanya aku pada Feby sebelum sempat dia mengucapkan salam. Li Wo nanti nyusul. Jawab Feby sambil nyelonong masuk ke ruang tamu. Belum tak suruh masuk lho. Aku tersenyum, meringis. Lah, kamu ada tamu bukan yang disuruh masuk dulu. Duduk dulu, malah nyari yang belum datang. Jawab Feby pura-pura sewa. Ya, kan aku butuhnya sama Li Wo V. Aku terkekeh. Entah kenapa kali ini aku ingin sedikit menggodanya. Loh, gitu ya? Aku nggak dibutuhin nih. Aku tak pulang aja, nek gitu. Feby beranjak dari tempat duduknya, terlihat jengkel. Apa mungkin dia jengkel beneran? Buru-buru aku meraih tangannya, takut dia marah beneran. Niatku kan cuma bercanda. Namun tarikan tanganku ternyata cukup kuat. Hingga Feby tertarik dan terjat, ibumu ada di rumah. Feby bertanya, membuka suara. Aku hanya menggeleng suaraku menghilang. Aku menyukaimu. Bisiknya lirih. Beranjak dadiku beralih ke kursi tempat duduknya tadi. Aku terdiam, membisu, mematung. Bodoh, bodoh kau, Dani. Ayo jawab dia. Tembak dia. Gadis secantik ini menyukai pemuda, nggak mboi semacam kau. Itu anugerah wahai, Dani Bawana. Ayo katakan, aku juga menyukaimu. Kali ini suara hatiku berkecamuk. Namun, di lubuk hatiku yang terdalam tetap mengatakan, sampaikan dulu perasaanmu pada Ernie. Jangan jadikan Feby pelarian atas kegagalan cintamu. Kulihat Feby, kali ini dia tidak melihatku. Dia sibuk memainkan HP-nya. Mungkin dia lega telah menyampaikan perasaannya padaku. Dan mungkin, aku rasa aku juga perlu menyampaikan perasaanku kepada Ernie terlebih dahulu. Baru, kemudian memberikan jawaban kepada Feby. Apakah seperti itu hal yang benar? Mungkin. Entahlah.